Gas LPG 3 kg memang diperuntukkan bagi warga tak mampu. Agar tepat sasaran, pemerintah pun akan menerapkan kebijakan baru pembelian gas 3 kg bersubsidi ini. Uji coba pun telah dilakukan di sejumlah daerah. Warga yang ingin membeli gas melon harus menggunakan KTP untuk memverifikasi apakah mereka masuk dalam daftar orang yang berhak membeli. Aturan ini tentu membuat sejumlah ibu rumah tangga menjadi galau. Mereka takut namanya tidak terdaftar dalam aturan baru ini. Wati misalnya, ia cemas lantaran gas melon menjadi bahan bakar utama dalam memproduksi gorengan yang ia jual. Harga yang jauh lebih murah membuatnya memilih menggunakan gas bersubsidi ini. Aduh nanti repot nggak tuh kalau misalnya kita belanja pakai KTP. Kalau dibatasin gitu, kita kan orang dagang. Takutnya nggak kebagian gimana nanti kita masak kalau nggak dapet. Wati mengaku bingung. Apa yang harus ia lakukan jika nanti dirinya tidak terdaftar menjadi salah satu yang berhak membeli gas LPG 3 kg. Apalagi, harga gas bersubsidi yang jauh lebih murah dari gas berukuran lain sangat membantunya menekan modal usaha. Aduh susah dong sayanya. Harus gimana jadinya? Kalau nggak ada itu. Pakai gas kita masaknya pakai apa? Seminggu sekali saya. Kan masaknya kan banyak gitu. Jadi pakai gorengan kan masak itu rebus-rebus gitu kan. Paling seminggu sekali ganti gas. Masak air buat minum gitu. Ia pun hanya bisa pasrah dan berharap dirinya terdaftar dalam kategori warga yang dapat membeli gas bersubsidi ini. Ya semoga aja lancar. Kita terdaftar namanya. Kita juga kebagian gitu loh. Jangan orang-orang yang misalnya yang masih mampu terus terdaftar. Sedangkan kita yang nggak mampu nggak terdaftar. Kan kasihan. Kita mau nyarinya kemana. Kekhawatiran Wati tentu menjadi keresahan sejumlah ibu rumah tangga lainnya. Jangan sampai strategi aturan baru ini melenceng dan malah membuat mereka yang tergolong warga tak mampu justru tak dapat membeli gas bersubsidi. Aturan baru ini pun diharapkan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Dari Cekarta, Sasa Bilal Katiri dan Rian Andrian Syah, RTV.